Hai assalamualaikum salam sehat bro saya hanya ingin menunjukkan mata solder yang saya sudah gunakan hampir setahun ini tipe-tipenya saya beli sekitar harga Rp35.000 Kenapa saya buat video karena sudah saya gunakan satu tahun yang satu buah jadi yang rada tumpul tipenya jadi satu satu paket lima buah isinya kalian lihat tapi ada syaratnya agar supaya awet Oke syarat pertama set suhunya jangan besar kalau perlu paling kecil ini saya kalau tidak salah saya gunakan set suhu di 300 tapi bila paling kecil sudah bisa kalian set paling kecil saja tapi saya sendiri menggunakan di 300 jadi suhu maksimum digunakan pada saat kita melepas komponen atau membutuhkan suhu yang lebih besar jadi syarat pertama agar mata solder awet kemudian jangan dibersihkan mata solder seperti kalian lihat ini kotor sekali bro lihat mata solder ini kotor sekali jadi selama masih enak digunakan digunakan untuk menyolder tentunya lebih baik mata solder ini jangan kalian bersihkan seperti ini biasanya saya seperti ini saja saya bersihkannya jadi usahakan hindari dengan menggunakan barang-barang keras saya biasanya saya seperti ini saja saya lempar lempar saja jadi benar-benar tidak saya bersihkan dan jika terpaksa saya membersihkannya menggunakan kertas seperti ini ini sudah saya contohkan berapa kali jadi kalian putar saja dan otomatis sudah bersih ini pasti bersih bro terlihat jadi karena ini barang murah artinya agar lapisan awet jangan dibersihkan menggunakan barang-barang keras atau dicelupkan ke lotfet oke saya rasa itu saja yang penting jadi tiga hal penting dalam jadi tiga hal penting dalam penggunaan mata solder agar awet khususnya tipe-tipe seperti ini dan ingat ini saya beli berbagai merek saya hampir beli enam merek jadi dalam membeli solder-solder tipe ini kalian jangan lihat merknya sama saja dan selama tiga tahun saya menggunakan ini ini memang jelek rusaknya ini lepas artinya terbelah dua yang lainnya tidak masalah Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati